Ayat 18 Mereka terdesak dari miliknya Hanya dari miliknya boleh Ia mewariskan kepada anak-anaknya Supaya jangan seorang pun Dari umatku didesak dari miliknya Itu bang Nah Jadi itu Sang Lomessian atau The Prince Bahasa Inggrisnya atau Sang Raja itu Yang akan datang itu Itu akan mempunyai anak Punya keturunan Nah sekarang kita Tapsir Ngaco itu Ini saya buka di sabda bang Ini siapa ini Dari keimanan siapa ini Dari Kristen atau Islam ini Hostnya Muslim Yang bawah itu Praktisi Judaism Saya Muslim Saya mau ngobrol dulu dengan orang Judaism ini Oke Coba Anda di Judaism itu Tidak kenal dengan Nabi Yohanes ya Enggak Enggak kenal ya Di Muslim kenal ya Enggak kita jangan kemana-mana Kita lagi bahas YSKL Jadi Jangan kemana-mana YSKL YSKL perbandingan dengan YSKL dengan perbandingan Pernyataan Roma 6 ayat 10 Perbandingannya gitu Anda sudah Anda sudah Memelintir Memelintir Tentang Apa Itu tadi Yang punya Keturung Bapak Jadi kitab sabda loh Bang itu Bang kerup Di sabda Itu kan cerita-ceritanya Raja-raja Israel Itu Jangan di Jangan di Preset Itu belum terjadi Ya Itu belum terjadi Itu Itu penubuatan Tentang Besuki ketiga Itu Belum terjadi Di zaman YSKL Besuki pertama Udah gak ada Udah gak ada rajanya Oke Yudaism Saya mau tanya Di Mika 5 Anda Punya Kitab suci Mika itu Masuk ya Dalam kitab suci Anda Enggak Mika Saya Kita lagi Disini lagi Membahas YSKL Dengan perbandingan Roma 6 ayat 10 Kalau Bapak Mau Buka yang lain Nanti dulu Silahkan Silahkan Jadi gitu Saya Saya sangat suka Apalagi Mika 5 Saya hasil banget Cuma ini Lagi membahas Soal Pernyataan Paulus Dalam kitab Roma 6 ayat 10 Yang menyatakan Bahwa korban Korban yang dilakukan oleh Yesus itu Sekali untuk selamanya Kan gitu Karena Yesus Mesias Dikatakan Nah Kalau menurut Kitab Nabi Israel Yang bernama YSKL Bahasanya Di Bapak suci ketiga Nanti Korban not Atau sistem Korban itu Akan Diresume Akan dikembalikan Kembali Seperti Sedihakal Dan Bahkan The Prince Atau Sang Mesias Akan membuat korban Penembus dosa Bagi dirinya Dan bagi bangsanya Dan bahkan Tadi kita bacakan Di dalam Yesus 40 16-18 Sang Mesias Itu akan mempunyai Anak Keturunan Makanya Perbedaan Kristen dan Yahudi Adalah Kristen itu Mesias itu Adalah Tuhan juga Kalau Yahudi Tidak Yahudi Percaya Percaya bahwa Mesias itu Adalah manusia Biasa Dari keturunan Yehuda Apakah mungkin Di zaman sekarang itu Masih datang Mesias Di zaman Tekologi sekarang Yang terba canggih Yang ada Ini Kira-kira Kedatangannya Seperti apa itu Kalau ada seorang Datang bayi Ya dikatakan Mesias Apakah Orang Amerika Orang Yang Orang Yahudi Yang pintar-pintar Orang Israel Yang pintar-pintar Orang Arab Yang super canggih Masih mengakui Ada seorang Bayi Mesias Gitu Apa enggak Di zaman sekarang Di era sekarang ini Apakah memungkinkan Situasi itu Oke Nah ini baru Dengan teknologi Sekarang Ada bayi Ujuk-ujuk Datang Mengaku Mesias Menyelamatkan Suatu negara Yang sudah super canggih Ya Apakah Apakah Dia itu Dari keturunan Raja Raja dari mana Sebab di Israel itu Tidak ada Di Di suku Di Israel yang sekarang ini Tidak jelas lagi Gitu loh Yahudah siapa Justru yang Dari suku mana itu Lebih Sudah sama sekarang Derajatnya Gitu loh Oke Saya akan Saya akan Kembalikan Kepada Nubuatan Di dalam Di dalam Tanah Dikatakan bahwa Orang Israel Akan Kehilangan Akan Absen Ketidakberadaan Bet suci Para imam Juga Urim Fetumim Juga akan Tidak ada Bahkan raja juga Tidak akan ada Itu sudah Dibuatkan Sebelum Kerajaannya Hancur Jadi sudah Dibuatkan Oke Tunggu bentar Jadi Jadi kita itu Akan Bisa anda Bayangkan Perkawinan Seorang Mesias Nanti Kira-kira Gimana Siap Siap Di hotel Mana Akan Melakukan Perkawinan Mesias Ini Dengan Zaman Sekarang Yang Super Canggih Siapakah Undangan Negara Mana Yang Diundang Perkawinan Mesias Karena Dia Anda Mengatakan Tadi Akan Mempunyai Anak Raja Mana Yang Mengakui Dia Otoritas Siapa Apakah Dia Bisa Saya Akan Ke Ini Dulu Apa Namanya Membuatan Di zaman Dulu Sebelum Raja-Raja Israel Absen Sebelum Kebaik Kutunya Absen Itu Dibuatkan Bahwa Israel Akan Absen Akan Kehilangan Hal-hal Tersebut Sekarang Logika Anda Aja Apakah Mungkin Itu Datang Seorang Bayi Mesias Di zaman Sekarang Ini Sekarang Aja Tahun 2023 Tambah Lagi Berapa Puluh Seratus Tahun Yang Akan Datang Apakah Mungkin Itu Siapa Yang Akan Mengakui Dia Mesias Sekarang Aja Ada Orang Yang Lahir Tanpa Ayah Ibu Tanpa Ayah Itu Sudah Di Prolog Dan Di Interogasi Sampai Kemana Mana Bagaimana Kira-kira Kelahirannya Mesias Ini Nanti Di Zaman Sekarang Bisa Anda Bayangkan Dan Perkawinannya Seperti Apa Kehidupannya Seperti Apa Dengan Canggih Ini Fapa Razi Akan Mengikuti Dia Seperti Ini Bisa Nggak Dia Mengakui Mengklaim Dirinya Akan Menyelamatkan Dunia Sementara Semua Negara Itu Punya Autoritas Menjaga Negaranya Masing-masing Gitu Coba Anda Thinking Gitu Anda Ini Sudah Terlewatkan Masa Itu Yang Anda Nanti-nantikan Sudah Lewat Dalam Mesias Akhir Belum Justru Mesias Yang Aku Menurut Hilang-hilang Nih Ayo Kita Nggak Jelas Suaranya Suaranya Hilang-hilang Pak Dandi Dengar Suara Gue Enggak Pak Dandi Amat Dengar Silahkan Mana Bil 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 Halo Lanjut Ada Lanjut Oh putus Ya Halo Lanjut Lanjut Aman Sekarang Halo Oh ya Ya jadi Mesias Belum datang Bahkan Sekarang Belum datang Kenapa Dan Kemungkinan Akan datang Mungkin Karena apa Elia Uhanavi Itu harus datang Terlebih dahulu Memperkenalkan Mesias Kepada Dunia Ya Terdapat Di dalam Kitab Apa Itu Terdapat Di dalam Kitab Mariyaki 4 Ayat 5 Sampai 6 Coba Tolong Dibacakan Saya Tidak Dengan Sumber Ini Halo Bacakan Ya Bacakan Sendiri Aja Kita Lagi Di Luar Ini Iya Mali 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 4 Ayat 5 Sampai 6 Oh Suaranya Dabling Ada 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 Muslim Disini Bang Saya Mau Tanya Juga Tentang Muslim Siapa Yang Bisa Jawab Sementara Yang Jahudi Ya Cari Saya Bisa Bercanya Saya bacakan ya Ayat 5 sampai 6 ya Sesungguhnya aku akan mengutus Nabi Elia kepadamu menjelang Datangnya hari Tuhan yang besar Dan dasyat itu Ayat 6 Maka ia akan membuat hati bapak-bapak berbalik Kepada anak-anaknya Dan hati anak-anak kepada bapak-bapaknya Supaya jangan aku datang memukul bumi Sehingga musnah Jadi di akhir zaman itu Harus datang Elianya dulu Baru sang Mesiasnya Nah di dalam kitab Yohanes Yohanes 1 ayat 21 Itu ditanya Yohanes Apakah kamu Mesias Dia bilang aku bukan Bukan Mesias Aku bukan Elia Dikatakan dalam kitab Yohanes 1 ayat 21 Dan mereka bertanya kepada Yohanes Apakah engkau Elia Lalu Yohanes bilang bukan Ya jadi saya jawab lagi Itu kan ketanya hari terakhir itu Elia akan datang ya Hari terakhir penghakiman gitu ya Sementara Mesias baru datang disitu Nah disitu agak rancu Padahal dikatakan dia harus berproses dulu Dewasa kawin gitu ya Nah gimana hari terakhir masih ada perkawinan Dan punya anak gitu Itu gimana ceritanya Bang? Oh jelas Karena kodrat kita Waktu di Tuhan Menciptakan langit dan bumi ini Tinggalnya di dunia ini Dan beranak cuculah Dan penuhilah bumi Itu Itu perintah Tuhan Pada waktu dunia ini Belum korup ya Belum ada dosa pelanggaran Dilakukan oleh Adam dan Hawa Jadi Di akhir zaman nanti Kami menyebut Surga itu namanya Olam Haba The next world Atau dunia akan datang Jadi Kodrat kita tinggal disini Dan seperti nature kita Waktu Adam dan Hawa itu Sempurna gitu Akhir zaman itu Maksudnya gimana sih Bang? Dalam apa Coba ceritakan Akhir zaman itu Maksudnya Ya dalam perspektif Dalam dengk saya itu Kayaknya Ya udah berakhir dunia ini gitu loh Berakhir Keislam juga mengatakan gitu Akan hancur Kiamat Gitu lah Kiamat Dalam jundaisme itu Akhir dunia itu gimana? Apakah masih damai-damai Seperti sekarang Orang bisa masih Bekerja di kantor Terus Terus masih melakukan perkawinan Masih adat istiadat Masih jalan Hiburan masih jalan gitu Gimana itu Oke Jadi Di dalam Di olam haba Atau the next world Atau dunia yang akan datang Sebelumnya Akan didahului dengan Apa namanya Hancuran Sepertiga dari bumi ini Akan Akan hancur Dalam arti kata Akan ada Apa ya Semacam Dibersihkan lah Dibersihkan Dulu dari 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 Kekotoran Dan Banyak pelanggarannya Nah Ketika di era mesianik Kita mengenanya di era mesianik nanti ya Di era mesianik itu Atau di akhir zaman Karena ada sang mesias muncul kan Ya Apa aja yang dibawa oleh sang mesias itu Kan kita perlu tahu Apa yang dibawa oleh mesias Itu adalah kedamaian dunia Kita bisa ketahui Di dalam Misaya 2 ayat 4 Dia akan Dia akan Menghakimi Bangsa-bangsa Dan Bangsa-bangsa Dan mereka akan Merubah Pedangnya menjadi Mata bajak Dan sebagainya Terus Tidak lagi mereka Mengangkat pedang Melawan bangsa Dan tidak lagi Ada Mereka belajar perang Serigala akan makan Bersama domba Dan sebagainya Dan sebagainya Ada itu Jadi Waktu Yesus datang itu Kedamaian di dunia Tidak ada Yang dikatakan Yesus itu mesias Waktu dia datang di dunia ini Malah Baik suci 70 hancur Dan bahkan Yesusnya sendiri Sebagai orang Yahudi Menurut Narasi perjanjian baru Itu malah disalibkan Dibunuh oleh tentara Roma Jadi Tidak ada damai Waktu Yesus itu datang Makanya Orang Yahudi melihat Yesus itu gagal Sebagai mesias Untuk Syarat yang pertama ini Nah Ketika mesias nanti Yang datang Yang benar-benar Mesias Ben David Maka Kedamaian itu Akan tercapai Serigala akan makan Bersama domba Dan sebagainya Dan sebagainya Bang Bill Mau tanya Apakah Yesus itu Adalah Ben David Kalau dibilang Ben David Karena saya kan Kemarin Sempat membaca Literasi Matius Sebenarnya saya gak mau baca Karena disitu Dia dalam Matius Narasinya Mengatakan bahwa Yesus itu adalah Keturunan dari Daud Yaitu Yehuda Maka saya Memeriksa Membandingkan dengan Seks Sil sila yang lebih tua Di dalam kitab Apa namanya Tawarik Ya Di dalam kitab Tawarik Nah Dalam kitab Tawarik Jika dijajarkan Dengan sil sila Matius Dan Lukas Matius dulu deh Dalam Situ dikatakan Dari Abraham Sampai Daud 14 keturunan Kita cek Bener 14 keturunan Dari Salomo ke bawah Sampai ke pembuangan Yaitu ke jaman Zekonya Ya Itu ada yang Empat nama raja besar Dihilangkan Ya Ada Yoyakim Terus Amaziah Asah Ada Empat nama raja besar Yang dihilangkan oleh Sil sila Matius Dan ini tidak bisa Dipertanggungjawabkan Dengan Sil sila yang lebih tua Kenapa Matius menghilangkan Empat nama raja besar Di dalam sil silanya Jika dibandingkan dengan Sil sila yang lebih tua Gitu Nah Waktu saya berbicara dengan Romualdo Kristen Ortodoks Syria Dia mengatakan Matius lupa Matius lupa Dia bilang Oh yaudah Kalau Matius lupa Ya namanya Kalpahan seorang penulis Itu aja Ya jadi sama kayaknya ya Jadi dalam Islam juga Siapa namanya Itu Akan datang Satu Apa ya Kalau dalam Islam Apa istilahnya Ya Seorang Kalau kita kan Yesus akan datang Kedua kali ya Dalam keimanan Kristen Ya di Jabuti Baru yang pertama sekali Islam juga Nanti Isa Bakal turun lagi Baru Ya Isa ya namanya ya Tapi ada sebagian Muslim bilang Bukan Isa yang turun Apa nama istilahnya Imam Mahdi Imam Mahdi Ya karena Imam Mahdi Itu beda Ketanya dengan Isa Beda Ada sebagian Gak tahu Saya gak tahu Bukan sebagian Itu pasti Semua sama Karena Imam Mahdi Itu beda dengan Isa Imam Mahdi itu adalah Keturunan Nabi Muhammad Berarti ada dua Ada dua yang datang ya Imam Mahdi dengan Isa ya Iya Isa Isa diturunkan Imam Mahdi itu sudah ada Di dunia Cuman Nanti dibayat dia Apa tugasnya Imam Mahdi ini apa ini Imam Mahdi itu Pemimpin Muslim Nanti Pada akhirnya Siapa yang lebih besar Imam Mahdi Apa Isa Jelas Siapa yang lebih besar Kenapa Jelas Imam Mahdi Kenapa Karena Isa akan Sholat di belakangnya Imam Mahdi Wow Keren banget Iya Wow Isa akan menjadi Isa akan menjadi Makmumnya Imam Mahdi Iya Iya Itu terdapat Dimana itu ceritanya Itu jalan Atau dimana Mertanya Kalau hadis itu Berarti Imam Mahdi Sok serem ya Sok serem gitu ya Sok serem Bisa Bisa tunduk gitu ya Berarti dia Bentar Bentar Ini kok gak bisa ya Bentar 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 Intrupsi dulu Kok gak bisa masuk 6 ya Biasanya kan 6 Saya 6 sama Itu Saya mau nanya Kalau bisa ya Sambil cerita-cerita Kurang satu Kurang satu Berbeda Kenapa Isa itu Diturunkan ya Sama Allah ya Kalau dalam Islam itu Yang nanya Yang nanya Siapa yang nanya Saya keruputi Nanya sama Islam ya Pak Kenapa Abang kasih Saya agama Kristen Saya mau nanya Teman Islam disini Bisa itu Diturunkan 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 Protestan Apa Katolik Untuk apa ya Pak Pak Kristen Protestan Apa Katolik Saya Protestan Coba Open Game Kalau nanya Sama Umat Islam Open Game Kalau gak Open Game Saya tanggapin Maaf-maaf aja Agama saya Agama Bener Masalahnya Jadi Agama Islam Agama Islam Baginda Rasulullah Itu agamanya jelas Kalau ada yang nanya Amat Islam Open Game Kalau gak Open Game Jangan nanya Amat saya Saya mau Open Game Tapi Pake baju ya Bang Ini gue Si 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 Umar Dan Ini Pak Bik Bahar Ini Umar Layar baru Dia Lanjut Bang Luka Lanjut Bang Luka Lu juga kan Ada Selendang Selendang Juga Mainkan Selendang Apalah Keluarkan Semua Lanjut Lanjut Ada Bang Bili Bang Luka Lanjut Lanjut Imam Mahdi Temanya Imam Mahdi Yesus dan Muhammad Seru Ditanya Oke lanjut Lanjut Iya Iya Kalau Tadi itu Perbedaan Ajaran Isa Dengan Ajaran Nabi Yahya Dalam Islam Itu Apa ya Perbedaan Ajaran Isa Enggak Kan Kalau Kalau di dalam Islam kan Selalu Diturunkan Diutus Nabi Pada saat Umat tertentu Gitu ya Misalnya Di zaman Ini Allah Menurunkan Nabi Zaman Daud Zaman Musa Zaman Abraham Zaman Terus Kesininya Isa Nah sekarang Di dalam Isa itu Dan Nabi Yahya Itu kan Sama Gitu ya Sama Gitu Sama Sejaman Seumuran Beda Berapa Bulan Kalau Di dalam Quran Mungkin Belum Gak ada Dijelaskan Tapi kalau Dalam Bibel Itu ada Mereka itu Mungkin Sekitar 6 Bulan Jaraknya Lahirnya Nah perbedaan Mereka itu Apa Sama-sama Apa Ajarannya Apa Kenapa Nabi Isa itu Ajarannya Menyimpang Dari Ajaran Nabi-Nabi Sebelumnya Perbedaan Isa Menyimpang Dari Nabi-Nabi Sebelumnya Iya Ajaran Gini loh Saya mau Tanya itu Apa Tujuan-tujuan Allah itu Mengutus Nabi Isa itu Apa Ke dunia ini Untuk Siapa Untuk Umat Siapa Israel Di Israel Sudah ada Nabi Yahya Di Israel Nabi-Nya Cuman 48 Jadi Nggak ada Isa Nggak ada Yesus Berarti Nggak ada Berarti Dia bukan Untuk Nabi-Nya Yesus Nabi Yahya Nabi Yahya Dalam Quran Kan Tau Anak Zakaria Yahya 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 Zakaria Dia kan Seorang Nabi Nah Dia Nabi-Nya Orang Israel Bedanya Nah Isa ini Apa Datangnya Untuk Apa Untuk Umat Siapa Nabi Isa Yang jelas Kalau Nabi Isa Untuk Israel Tapi Kalau Nabi Yahya Saya Belum Tahu Bang Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Bang Umar Semuanya Selamat Pagi Ini Baru bisa 6 Kalau yang Tadi Nggak bisa 6 Karena Tadi Yang Punya Bang Umar Itu Besar Sendiri Jadinya Nggak Bisa Makan Tempat Berarti Ya Lanjut Lanjut Lama Umar Semuanya Jangan Gitu Iya Oke Maaf Bang Luga Lanjut Bang Luga Iya Saya Tadi Belum Jawab Siapa Tolong Teman Muslim Disini Sayang Saya Pengen Juga Tahu Bedanya Apa Itu Bang Ada Di Matius 15 24 Jawab Yesus Aku Tidaklah Dihutus Kepada Yang Lain Kecuali Domba Domba Sesat Dari Bani Israel Enggak Ini Ketika Bicara Isa Saya Tahu Kalau Di Agama Saya Bedanya Yesus Dengan Yohanes Saya Tahu Kalau Di Islam Ini Apa Bedanya Yahya Dengan Isa Sama-sama Mereka Sama-sama Nabi Nabi Isa Ada Nabi Yahya Ada Karena Kalau Dalam Bible Itu Jelas Satu Kalau Yesus Itu Di Posisinya Bukan Nabi Saat Itu Dia Hanya Mesias Tapi Dia Tidak Mengakui Dan Nabi Pada Saat Itu Nabi Israel Ada Yohanes Pada Saat Itu Ada Nabi Yohanes Dan Mereka Itu Saudara Ada Hubungan Saudara Karena Ibunya Nabi Yahya Itu Tantanya Ibunya Si Yesus Jadi Masih Saudara Kalau Dalam Islam Itu Juga Ada Sepertinya Ada Kelihatan Memang Kerabat Mereka Tapi Tidak Diceritakan Tidak Tidak Tau Bahwa Mereka Itu Sejaman Beda Berapa Bulan Nah Saya Tanyakan Ajaran Mereka Itu Apa Apa Perbedaannya Sehingga Isa Itu Diutus Kalau Perbedaannya Tidak Ada Karena Mereka Sama-sama Mengajarkan Tentang Menyembah Tuhan Yang Satu Jadi Isa Itu Diberikan Kitab Kalau Yahya Enggak Ya Kalau Isa Ya Ada Ini Injil Tapi Seperti Harun Dan Musa Karena Kasih Sayangnya Tuhan Terhadap Manusia Yang Paling Kejifir Aun Kita Umat Yang Bobrok Cuma Diotus Satu Saking Nabi Muhammad Sallallahu Sallam Sedangkan Fir'aun Yang Begitu Kejam Al-Quran Itu Bilang Akan Kutus Dua Rasul Sekaligus Untuk Satu Orang Yang Sangat Menyimpang Yaitu Fir'aun Tat Haman Yang Keempat Dengan Cara Yang Berlemah Lembut Fir'aun Dan Musa Itu Apa Maksudnya Musa Dan Harun Itu Diutus Untuk Fir'aun Untuk Satu Orang Untuk Yang Berdakwah Dengan Cara Yang Lemah Lembut Agar Mereka Sadar Dan Tidak Melampaui Batas Seperti Itu Job Desnya Saya Kalau Nabi Nabi Yahya Atau John Itu Allah Alam Tapi Tau Saya Semisi Dengan Nabi Isa Membantu Nah Sekarang Ajarannya Nabi Isa Itu Kenapa Umatnya Dia kan Punya Umat Dikatakan Itu Karena Dalam Muslim Dikatakan Bahwa Setiap Nabi Itu Untuk Suatu Umat Suatu Kaum Kenapa Di Ajaran Isa Itu Ada Orang Menganggap Dia Tuhan Apa Ajaran Yang Dilakukannya Sehingga Orang Di Saat Itu Ada Yang Mempertuhankan Dia Menganggap Dia Tuhan Alhamdulillah Saya Mantan Oten Dua Kali Protestan Katolik Jadi Lebih Gampang Menjelaskan Jadi Gini Bro Saudaraku Sebenarnya Saya Lagi Mencari Bahwa Yesus Itu Bilang Tuhan Atau Dia Mengajarkan Kepada Umatnya Aku ini Anak Tuhan Dan sebagainya Itu Tidak ada Di ayatnya Tidak ada Karena Ngomongnya Isa Jangan Yesus Gitu Biar Kita Siapa Yang Mempertuhankan Bang Karena Gini Bang Kalau Abang Tarik Isa Dengan Dengan Pemahamannya Abang Tidak Nyambung Karena Isa Di kami Itu Tidak Di Tuhan Kan Diangkat Ke langit Gitu Gini Kan Isa Itu Pernah Ditegur Tuhan Ya Allah Apa Gak Tau Bunyinya Intinya Seperti Gini Sampai Yesus Menjawab Demi Demi Duduh Di surat Apa Itu Saya Tidak Ada Mengatakan Bahwa Saya Tuhan Nah Gitu Sampai Dia Menjawab Seperti Itu Coba Ayatnya Mana Gitu Itu Ayatnya Meluruskan Gini Bang Al-Quran Kan Datang Terakhir Ayatnya Dicelas Secara Tegas Diluruskan Bahwa Tuhan Itu Tidak Beranak Salah Satu Sifat Tuhan Yang Maha Esa Tidak Memiliki Garis Keturunan Itu Iya kan Iya Ceritanya Dan Allah Itu murka Seperti itu Yang Mempertuhankan Itu Banyakan Kepada Kepada Paulus Karena Setelah Setelah Yesus Diangkat Ke langit 50 tahun Kemudian Paulus Menulis Surat Kepada Jamaatnya Di Antokia Filipi Galatia Kolose Itu Yang Mereka Menyebutkan Bahwa Yesus Itu Anak Allah Seperti itu Pemahaman Saya Bang Iya Sekarang Sekarang Begini Apa Perkataan Isa Sehingga Ada Orang Mempertuhankan Dia Makanya Karena Dari Saulus Itu Perkataan Saulus Itu Yang Dibukukan Di Alkitab Islam Datang Meluruskan Meluruskan Bahwa Saya Ini Bukan Tuhan Perkataannya Seperti Itu Saya Bukan Anak Tuhan Seperti Itu Ini Ayatnya Ini Turun Ketika Isa Dari Angkat Atau Masih Ada Di Bumi Turun Turunnya Ini Kenapa Ayat itu Turun Turun Kepada Nabi Muhammad Diceritakan Apakah Isa Itu Ditegur Itu Pada Saat Dia Masih Di Bumi Atau Udah Di Atas Di Interrogasi Itu Wallahualam Saya Harus Tajari Dulu Karena Kita Harus Tahu Ketika Di Atas Beda Cerita Di Bawah Beda Cerita Kalau Di Atas Dia Mungkin Dia Mengarah Kepada Kuman Paulus Karena Paulus Dulu Belum Ada Karena Gini Al-Quran Itu Diturunkan Melalui Wahyu Melalui Malaikat Jibril Nabi Muhammad Itu kan Orangnya Buta Huruf Tidak Bisa Membaca Membaca Dan Menulis Tapi Tiba-tiba Nabi Muhammad Itu Diberikan Wahyu Agar Apa Supaya Fitnah Itu Terputus Supaya Orang Itu Tidak Apa Namanya Tidak Mengira Bahwa Itu Karya Muhammad Karena Muhammad Bisa Membaca Dan Menulis Memang Allah Setting Seperti Itu Kemauannya Allah Memang Seperti Itu Ada pun Yesus Tadi Menjawab Yesus Tadi Menjawab Aku Bukanlah Tuhan Itu Apakah Di Bawah Bukan Yesus Isa Nabi Isa Ada Di Bumi Atau Di Langit Itu Saya Harus Cari Dulu Datanya Dan Apa Namanya Tapi Wahyu Itu Turun Ketika Nabi Muhammad Itu Ketika Menjadi Rasul Seperti Dulu Kalau Dari Situ Anda Harus Tahu Perkejadian Kalau Saya Simpulkan Kejadian Itu Di Interogasinya Itu Sudah Di Langit Karena Pada Saat Itu Menurut Abang Sedangkan Dia Kan Itu Menurut Abang Sedangkan Al-Quran Kami Tidak Bisa Langsung Menurut Pemahamannya Harus Jelas Itu Ada Ijma Dari Para Ulama Oke Kami Tentukan Di Atas Di Bawah Karena Masing-masing Ada Karena Gini Yang pertama Adalah Al-Quran Itu Diturunkan Bahasa Arab Kami Ini Tidak Mengerti Bahasa Arab Makanya Diterjemahkan Oleh Kemenak Dalam Bahasa Indonesia Kalau kami Ngerti Bahasa Arab Kenapa Bahasa Arab Adalah Bahasa Yang Kosa Katanya Paling Banyak Di Dunia Paling Lengkap Kalau Bicara Singa 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 Muda Itu Ada Sendiri Istilahnya Singa Dewasa Itu Ada Sendiri Istilahnya Singa Tua Jantan Itu Ada Sendiri Istilahnya Bahasa Arab Itu Mencakup Itu Semuanya Kalau Bahasa Indonesia Singa Jantan Muda Tua Muda Tua Atau Balita Tidak Ada Tapi Bahasa Arab Lengkap Sekali Makanya Ketika Kosa kata Yang Banyak Dalam Bahasa Arab Ini Diterjemahkan Ke Bahasa Indonesia Yang Kosa Katanya Lebih Sedikit Maka Seperti Itu Terjadinya Ada Miss Memang Dipahami Tapi Tidak Seperti Bahasa Arab Yang Asalnya Seperti Itu Saya Dan Abang Nggak Ngerti Bahasa Arab Jadi Nggak Bisa Abang Menurut Saya Nggak Bisa Berarti Sulit Diterangkan Dengan Bahasa Arab Padahal Di Dalam Quran Dikatakan Padahal Al-Quran Itu Diturunkan Dalam Bahasa Arab Supaya Mudah Dimengerti Itu Ada Ayatnya Mudah Dimengerti Oleh Kaumnya Nabi Muhammad Mudah Dimengerti Oleh Kaumnya Nabi Muhammad Saya Ketika Masuk Islam Itu Diajarkan Oleh Ustaz Ustaz Saya Bahwa Seorang Muslim Itu Wajib Untuk Belajar Bahasa Arab Agar Kalian Mengerti Cara Membaca Al-Quran Itu Seperti Apa Begitu Bro Oh Kalau Begitu Berarti Anda Belum Bisa Yang Saya Belajar Baca Al-Quran Yang Baik Dan Benar Tidak Kompeten Menjawab Pertanyaan Saya Karena Anda Baru Belajarlah Dulu Ada Yang Lain Iya Anda Baru Mualap Belajarlah Gue Nanya Sama Abang Ken Ken Siapa Ini Abang Ini Abang Candra Ya Abang Terus 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 Ya Dan Ingatlah Ketika Allah Berfirman Pada Hari Kiamat Wahai Isa Putra Mariam Apakah Kamu Berkata Kepada Manusia Jadikanlah Aku Dan Ibuku Sesembahan Selain Allah Itu Pada Saat Kiamat Itu Bang Berarti Belum Terjadi Belum Berarti Interview Itu Belum Ada Sekarang Belum Ditanyakan Belum 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 Ditanyakan Ada Tapi Nanti Ditanyakan Nanti Ditanyakan Itu Pasti Terjadi Bang Dan Itu Pasti Terjadi Kamu Kamu Bilang Itu Pasti Terjadi Ada Jaminannya Gak Ada Jaminannya Karena Salah Satu Yang membuat Saya Masuk Apa Jaminannya Itu Salah Satunya Oh Itu Jaminan Itu Bukan Jaminan Jaminan Kayak Begitu Kalau Jaminan Itu Pasti Enggak Perlu Digoncangkan Lagi Sekarang Tanya Muhammad Ada Sekarang Aku Tanya Sama Kamu Muhammad Ada Dimana Sekarang Ini Kan Bu Muhammad Ada Dimana Sekarang Muhammad Ya Jadi Apa Di Salah Satu Yang Kemarin Kena Hukum Teman Teman Debat Penistan Enggak Saya Tanya Kan Muhammad Ada Dimana Orang Cuma Nanya Doang Muhammad Ada Dimana Kok Jadi Larik Ke Hukum Si Muhammad Ada Dimana Kamu Tau Gak Muhammad Ada Gimana Kondisinya Aman Gak Kenapa Kasih Informasi Tentang Muhammad Kalau Dia Aman Ada Bukti Gak Jangan Dalil Bukti Jangan Dalil Diminta Bukti Bukan Dalil Yang Saya Minta Bukti Yang Saya Minta Amin Dalil Dulu Berarti Kau Jangan Ngomong Kalau Gak Bukti Jangan Ngomong Orang Gak Bukti Jangan Ngomongin Coba Tunjukkan Dalil Coba Tunjukkan Dalil Saya Minta Bukti Sebentar Ya Sebentar Bukti Sebentar Dulu Kamu Jawab Dulu Sedangkan Yesus Itu Sama Tubuhnya Naik Bangkit Dari Goa Itu Kuburan Dari Goa Yang Katanya Bilang Goa Itu Sama Sama Goa 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 Itu Naik Ke atas Sama Tubuhnya Tubuhnya Ada dimana Kasih Bukti Ke Goa Jawab Gak Lu Oke Kan Sekarang Buktinya Yesus Tubuhnya Ada di Langit Kasih Ke Goa Logikanya Bro Iya Coba Coba Tubuhnya Yesus Apakah Kejatuhan Naik Kejatuhan Naik Dari atas Tubuhnya Yesus Kan Kencing Sama Naik Dimana Di atas Kok aku Tahu Yesus Ya Tubuhnya Yesus Kan Langit Itu Kemana Jatuhnya Kasih Kebual Takut Hamad Kedih Bergaji Kamu Kamu Maksa Takut Ia Ngomong Gantian Kalau Yesus Tubuhnya Kemana Ngomong Gantian Kemana Yesus Kan Naik Ke Langit Ya Kan Dia Potong Rambut Pasti Karena Tubuh Kan Kemana Itu Jatuhnya Kalau Lu Ngomongin Masalah Logika Baru Gue Ngomong Sedikit Lu Ketakutan Lu Tenang Ayo Kita Ketemuan Bang Lu Tenang Aja Takut Amat Si Gue Ini Saudaranya Panglima TNI Bang Ayo Siap Bang Maksudnya Ngomong Ganti Gantian Jangan Ketakutan Jangan Gemetar Ngomongin Masalah Dalil Ayo Ketemuan Bang Gue Gak Takut Gue Udah Muslim Gak Gak Tengah 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 Ngomongin Gajian Ini kok Takut Amat Si Belum Juga Ambil Gaji Gitu Iya Lo Tenang Aja Ngomongnya Disini Kan Gue Mau Ngomongin Gaji Nah Gini Kan Gini Jawab Lu Pertanyaan Satu Satu Jangan Lompat Lompat Bagaimana Kondisi Muhammad Sekarang Jangan Pakai Dalil Bukti Nah Udah Gue Tanya Dulu Jawab Lu Pertanyaan Lu Udah Kalah Lu Dihangkat Lu Jangan Tanya Lu Jangan Kejatuhan Tainya Tapi Satu Pertanyaannya Dijawab Dulu Tiga Gak Gitu Mati Jawab Tanya Kan Iya Mas Lu Jawab Pertanyaannya Nanti Gue Jawab Pertanyaannya Gitu Aja Kan Dia Bersama Jasa Dia Makan Dari Mana Pertanyaannya Beras Dia Kencing Itu Larinya Kemana Bang Bang Luga Kamu Membandingkan Seorang Nabi Manusia Biasa Dibandingkan Dengan Jesus Itu Gak Gak Apple Apple Kalau Nabi Muhammad Itu Jelas Ruhnya Naik Ke atas Kelangit Kan Ini Badannya Secara Utuh Ini Tanya Balik Ke Dia Ini Loh Buktian Nabi Tanya Balik Berdebat Itu Berdebat Itu Satu Satu Bro Berdebat Satu Satu Jangan Jangan Nabrak Nabrak Ini Tempat Yang Sangat Tinggi Luga Bukti 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 Kalau Bukti Oh itu Hal-hal Gaik Bukti Gantian Gantian Oke Oke Gini Ya Bengerin Ya Di dalam Onkelos Bengerin Gue Gue Kalau lagi Ngomong Lo diem Iya Lo diem Iya Udah Jawab Intrupsi 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 Dulu Gantian Gantian Yang ngomong Kalau Semua Ngomong Ketimpa Iya Ganti Satu Satu Lanjut 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 Jadi Saya Dua Saya Dua Dua Menit Dulu Bang Jadi Begini Terhadap Posisioning 124.000 Nabi Itu Iya Bang Tenang Aja Bang Jadi 124.000 Nabi Rasul Itu Di Alam Rafiq Ya Kan Tetapi Karena Itu Merupakan Ranah Rukun Iman Bang Luga Yang Saya Sayangi Ia Nggak Bisa Dibuktikan Nggak Bisa Di Indrawi Itu Saja Jadi Berdasarkan Dalil Ayat Dan Hadis Bahwa 1224.000 Nabi Rasul Itu Di Alamnya Melakukan Sholat Artinya Melakukan Pekerjaan Orang-orang Hidup Karena Apa Di Hadis Yang Disebutkan Bahwa Allah Mengharamkan Kepada Bumi Untuk Menelan Menghancur Leburkan Tubuh 124.000 Nabi Rasul Jadi Abang Luga Yang lain Munggu Dilanjut Oke Oke Saya jawab ya Saya jawab dulu Jadi gini Jadi kan Nabi itu Sudah berada Di alam sana Gimana Kondisinya Jawabnya Memang ada Di dalam kitab sufi Kondisi mereka Aman Tapi kan Tidak ada Yang bisa Membuktikan Kalau kondisi Mereka Aman Iya kan Mau dibilang Ke sorga pun Pernah kita Ngecek Tidak Nah Makanya Saya bilang Bukti itu Jauh lebih mahal Daripada Dalil Bukti itu Sejuta kali lipat Dibanding Dalil Mau dalil Apapun itu Kalau gak ada Bukti itu Semua sampah Gitu loh Nah Sekarang kan Saya tanya Muhammad Dimana Kan Logikanya Bang Nabi Muhammad Kok punya Rukti Salwa Issalam Iya Sudah mengingga Nah Dia kan sudah Mengingga Ditanya kondisinya Seperti apa Sedangkan Yesus Bangkit Dari gua Huburannya Sebentar dulu Sebentar dulu Ini waktu saya Woy Tubuhnya itu Ini waktu saya Nanti Saya ngomong Goreng Ya kan Nah Tayinya itu Kemana dia Apakah abang Luka pernah Kejakan Yesus Kencengnya Yesus Kan Ini udah gak Tapan ini Eh Hidup Kesalahan ini Umar 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 Ini udah menghina nih Ini anak satu nih Lu ngomong Baik-baik aja Lu Nanti gua getok Pala lu Ketemuan aja Udah lah Lanjutlah Lanjutlah Santai Labak luka Lu ngomongnya Baik-baik Kan gua Tanya gimana Kondisi Muhammad Sekarang Bawa aja Saya juga berpikir Logika Saya tanya ke abang Tanya balik Iya Jawab dulu Pertanyaan saya Setelah Setelah Kamu Kamu jawab Baru nanti Kamu bisa Menjelaskan Apa yang mau kamu Jawab dulu Pertanyaan saya Dimana Muhammad Sekarang Kondisinya Seperti apa Kondisinya Sekarang Sebagai Rahmat Bagi Seluruh Alam Sudah pernah Ngecek KTKP Sudah pernah Sudah pernah Ngecek Belum Sesuatu Yang Enggak Gua tanya Buktinya Yang gua tanya Bukan dalilnya Dalil Lumah Jutaan Buktinya Udah pernah Tidak Membutuhkan Bukti Oh Makanya Saya bilang Segala Sesuatu Yang tidak Ada Bukti Itu Sampah Tidak 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 Ada Bukti Itu Sampah Mau dibungkus Dengan nama Tuhan Mau dibungkus Dengan nama Gabriel Itu Tidak Han Agar Gak Gak Gap 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 Ini Ngomongan Gantian Kamu Diam diam dulu sebentar kan saya kasih waktu buat buncung kamu diam dulu sebentar dan ngomongnya segala sesuatu yang sifatnya goib itu tidak bisa buktikan maka Tuhan itu memberikan solusi apa solusinya kan Nabi Musa mati kemana dia pergi kata Tuhan ke sorga Iya kata-katanya tapi kan nggak bisa dibuktikan nabi-nabi itu ke sorga nggak bisa dibuktikan nah makanya Tuhan memberikan solusi supaya ada bukti turunlah Yesus dalam bentuk daging dia mati dia bangkit naik ke sorga nah itulah yang menjadi jaminan bahwa para nabi itu aman disono nah karena ini kasusnya beda Muhammad mati loh Yesus bangkit dari kalau itu udah ada sekedar ke sorga pernah lihat sorga kan tinggal terbang noan pernah lihat kalau Yesus di sorga kebangkitan dari Yesus dari antara orang mati itu sudah menjamin mau di sorga mau di bumi mau dimanapun kan kuasa itu saya tanya nah sekarang Nabi lo dimana sekarang kalau Yesus sudah jelas sudah bangkit udah hidup udah anteng dia naik ke sorga ke langit mana kau nggak lihat loh kenapa lo jadi takut kan kan lo mengatakan bahwa Muhammad lebih besar dari Yesus sekarang dibandingkan kau jadi takut enggak enggak saya nggak takut saya mau takut sekarang Yesus sudah bangkit ya dengerin dengerin ya Yesus kan sudah bangkit Yesus bangkit itu saksi matanya banyak iya ya 12 murid itu tuh bersalah ngomong dengan Yesus tadi kan kamu berapa ya ber pokoknya keras dengan nggak nggak mau pakai dalil sesuatu harus bisa dibuktikan yang tidak bisa dibuktikan itu katamu kan tadi iya dalil itu kan saksi mata masalahnya dalil itu kan saksi mata bro dalil itu saksi mata bukan dalil-dalil mimpi bukan dalil dibawa-dalil dibawa ke langit kalau mimpi dan dibawa ke langit itu nggak ada yang bisa membuktikan setahu saya ya itu kan di PB saya ke sorga saya ke langit siapa yang bisa membuktikan lu ke sorga ke langit nah kan lu kemarin juga ngomong bang kalau lu ke neraka sama ke surga buktinya mana lu ngaku-ngaku saya dibawa ke sorga dan dibawa ke neraka tidak bisa dijadikan fondasi nggak bisa yang bisa dijadikan fondasi adalah kebangkitan Yesus dari antara mati dan disaksikan oleh murid-muridnya itu yang jadikan fondasi siapa aja woi woi di neraka lo lihat siapa aja bang luka yang Sampian omongkan itu kan berdua orang-orang cawan juga bang luka sebagai Tuhan tenang bantai nah begitu loh jadi katanya Sampian berdasarkan bukti dan logika yang Sampian sampaikan berdasarkan dalil kok ya kita kaki dengan dalil begitu kan nggak bisa gitu bang luka ya masalahnya dalil alkitab dengan dalil alquran tuh deh romli romli ya apanya dalil alkitab itu berupa saksi mata dalil alquran berupa naik-naik ke langit nggak masuk akal saksi mata yang perlu kita minta informasi yang bilang saksi mata kan dari tulisan di sekarang ku tanya sama kamu kamu menerima informasi tentang Yesus dari Muhammad Muhammad karena para penulis di Bupan Jenengan itu kamu minta informasi tentang Yesus dari Muhammad Muhammad aja belum lahir loh nggak masalah belum lahir kau ngasih informasi sih nggak masalah Muhammad aja belum lahir disitu romli tetapi dari Tuhan yang menciptakan semuanya nggak masalah dari Allah kapan lo ketemu Allah emang bisa dibuktikan kalau lo ketemu Allah ketemu Tuhan tuh nggak bisa dibuktikan itu siapa yang harus membuktikan bisa berdua ketemu Tuhan mau ketemu Gabriel itu nggak bisa dibuktikan kecuali saksi mata Yesus bangkit iya yang bilang saksi mata kan dalil dari sampe ya orang mimpi kok tiba-tiba kondari itu loh besok saya naik ke langit jadikan dalil ya siapa yang bisa membuktikan mau naik ke langit nggak ada nih ya ketika saya bantah dengan dalil iya iya nanti yang ngomongnya gitu bukan dalil itu merupakan saksi mata orang sampian bilang saksi mata ini namanya dalil kamu bukan dalil saksi mata dalil mimpi jangan dalil mimpi jangan dalil naik ke langit naik ke langit nggak bisa dibuktikan sampean ini ya iya yang Muhammad naik ke langit siapa yang siapa yang tahu kalau dia naik ke langit dia kan nggak nggak bawa saksi mata dia naik ke langit ngomong 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 sudah dia ya makanya saya bilang begini begini kalau kamu kamu ngomong kan mau didengar ya saya juga harus didengar dong jadi begini kamu mengatakan tadi bahwa saksi mata merupakan bukti itu adalah kan dari dalil kenapa ketika saya bantah iya tapi dari saksi mata ini yang ngomong saksi mata kan dalil itu gitu loh artinya iya sebentar woi woi karena dalil yang sampean baca itu tidak terbukti misalnya apakah para penulis bibel itu pernah didekte oleh baginda Yesus tidak kan sehingga dalil yang disampaikan oleh empat penulis bibel itu salah tidak nyambung gitu loh sehingga oke oke udah belum itu tidak saya percayai gitu loh oke udah belum itu kan merupakan dalil yang nggak nyambung terhadap baginda Yesus udah belum udah belum udah udah oke jadi kan gini itu kan penulisnya itu kan ada namanya tuh kan Petrus Yohanes Yakobus ya coba cek sejarah Petrus Yohanes ini orang mana orang Cina orang Hong Kong orang Vietnam atau orang Israel pasti orang Israel Yesus kejadiannya di mana Yesus itu TKP nya di mana di Israel berarti lebih dekat orang Israel memberikan kesaksian tentang orang Israel si Petrus dan si Yohanes menurut sejarah hidup tahun berapa hidup persis sama dengan Yesus berarti sejaman dengan Yesus ya walaupun itu dalil tapi kalau dicek dengan sejarah masuk akal karena nama-nama mereka jelas Petrus Yohanes Yakobus kalau ditanya Al-Quran siapa nama murid Yesus nggak tahu Al-Quran ya jadi informasi dari orang yang tinggal di Israel daripada informasi orang yang tinggal di Arab dan belum lahir di jaman Yesus itu jauh lebih valid dari orang yang tinggal di Israel karena mereka tinggal di Israel dan mereka juga masih masih berhubungan dengan Yesus makanya Muhammad disitu belum lahir dengerin dulu sebentar Muhammad disitu belum lahir panjang juga nanti iya iya kasih timer nanti kasih timer ya nanti kan disitu kan Muhammad belum lahir terus setelah Muhammad belum lahir karena Muhammad tidak bisa memberikan ke saksi mata karena dia belum lahir dia akhirnya memberikan saksi mata dia naik ke langit naik ke langit itu nggak bisa dibuktikan misalnya gini kamu mau membuat laporan ke polisian bahwa Luga misalnya mencuri dengan dalil kau dibawa ke langit nanti kau dilempar ke rumah polisi kita nggak bisa memberikan keterangan oh Luga mencuri gara-gara saya naik ke langit dia melihat dia mencuri nggak bisa kalau dikantar ke polisi itu yang dicari saksi mata bukan mimpi bukan naik ke langit semua dicari data-data yang paling valid saksi mata saya sekarang jangan lu bilang-bilang saya naik ke langit saya ketemu Yesus siapa yang membuktikan kau naik ke langit kan nggak ada yang tahu kok sudah 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 kan makanya saksi mata itu jauh lebih valid sudah ya nah jadi begini sebentar saya dua menit bang dua menit bang menjawab bang Luga bang jadi begini pertama tidak ada fakta sejarah bahwa penulis empat bibel kanonik itu didikte oleh baginda Yesus karena apa penyalipan terjadi tahun 30 ya kan sedangkan bibel Yohanes ditulis tahun 90 atau 100 ini sudah kaca berapa 70 tahun nggak ada sambungannya sehingga segala informasi yang tidak didikte oleh baginda Yesus ia tertolaklah secara sanat atau apa kalau dalam skripsi itu footnote atau apa asal usul rujukannya itu yang pertama bukti bahwa semua empat bibel kanonik itu bukan berasal dari diktian baginda Yesus yaitu di Matius pasal 17 ayat 1 sampai 6 itu menceritakan tentang Yohanes Yaakobus dan Petrus pernah diajak ke gunung tetapi mengapa kejadian yang paling berharga bagi Yohanes itu tidak pernah ditulis di dalam bibelnya justru yang menulis kejadian paling berharga bagi Yohanes ini ditulis oleh Matius pada pasal 17 nomor 1 sampai nomor 6 itu bukti menunjukkan bahwa Yohanes penulis bibel itu bukan didikte oleh baginda Yesus banyak bukti-buktinya terus terakhir mengenai Nabi Muhammad ya saya sudah katakan sebenarnya saya katakan persoalan para Nabi itu hidup di dalam Ar-Rofiq itu persoalan gaib kalau persoalan gaib juga bisa dibuktikan oh karena indrawi kita ini terbatas begitu loh tidak ada korelasinya dengan bukti dan dua alat bukti apa itu korelasi yang gak nyambung demikian terima kasih lanjut Bang Luga atau yang lain oke izin turun Bang Umar Bang Dil oke kamu kan mengatakan oke bentar ya Bang kamu mengatakan bahwa penulis kitab Injil itu Yesus lalu sekarang kamu harus tunjukkan tulisan murid Yesus itu yang mana nah ya kan kan kamu kan gak bisa menunjukkan tulisan murid Yesus yang mana malah kamu bilang bilang tulisan Petrus mana oh bukan Petrus yang nulis lalu tulisan Petrus mana karena bagaimanapun sumber utama sumber primer itu harus dari murid Yesus bukan dari orang yang belum lahir kalaupun memang Alkitab ini bukan penulisnya bukan murid Yesus lalu yang mana tulisan murid Yesus dan kamu tahu dari mana kalau ini bukan tulisan murid Yesus kamu kan belum lahir kamu cuma kan denger-dengerin dari tukang sayur tukang tempe kamu denger-dengerin kamu tahu dari mana kecuali kalau lahir di jaman Yesus kamu gak lahir di jaman Yesus lu tahu dari mana nih bukan tulisan murid Yesus lu tahu nama Petrus pun lu tahu data gua tanya gua tanya biarkan dulu biarkan dulu nanti saya jawab diam dulu diam dulu diam dulu jawab kan saya bilang kamu tahu ini bukan tulisan Petrus ini kan kau tahu kan dari sarjana-sarjana yang belum yang tidak lahir di jaman Yesus dari para penyesat-penyesat yang ngaku-ngaku dokter itu kan kamu tidak langsung kamu tidak lahir kok di jaman Yesus kamu juga bukan saksi mata kau pun denger-denger dari orang masa kau denger-denger dari orang kau jadikan fondasi kebenaran kan orang gila namanya sementara nama Petrus pun kau tahu dari siapa kalau ku tanya sama kau nama 12 murid Yesus pasti kau gak tahu pasti kau nyontek dari ini nih dari kitar tayai ini nih kau contek dari sini ku tanya nama nama murid Yesus siapa Al-Quran tahu gak mana tahu Al-Quran nama murid Yesus siapa tahu gak sudah sudah sebentar 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 dulu sedikit lagi sedikit lagi ya sedikit lagi nah bagaimanapun kalau misalnya ini bukan tulisan murid Yesus cari mana tulisan murid Yesus yang dari tulisan Petrus mana ada gak tulisan Petrus di dunia ini selain daripada yang di Alkitab ada gak harus ada tulisan Petrus loh penulisnya harus Petrus loh kan gak ada yang kota milikan cuma paling-paling Injil Barnabas sekarang saya tanya kalau memang tulisan Petrus ini palsu mana yang aslinya gak tahu bang eh kalau kau gak tahu kau jangan ngomong sumber utama itu tetap dari yang namanya Petrus karena Petrus itu hidup bersama Yesus lalu jangan kau cari-cari sumber kepada Muhammad yang gak tahu menahu tentang itu eh kalau cuma naik ke langit saya juga bisa ngaku naik ke langit kok dua kali karena naik ke langit itu gak bisa dibuktikan sudah sudah kalau tidak bisa dibuktikan tahu jangan jahitkan pondok kebenaran kok terlalu kanya kan jadi begini Bang Duga yang saya sayangi ya semakin banyak sampean berkalam semakin membuat kita senang itu pahala loh senang apa? ya karena membuat kita tertawa tersenyum ya jawab pertanyaan saya ya tadi kan saya bilang nama dua belas murid itu siapa? jawab dari Al-Quran jangan nyontek kalau dari kitab saya wah ini kacau ya jawab ya silahkan bentar bentar ya semua kitab suci semua Nabi Rasul itu berasal dari Tuhan yang sama nah secara logika ya segala informasi yang terakhir saja yang bisa membenarkan informasi sebelumnya setelah dikoreksinya begitu bukan sebaliknya jadi walaupun informasi itu datangnya di dalam kitab atau Nabi yang terakhir tetapi karena isi informasi itu dari Tuhan yang sama ya tidak masalah persoalan waktu itu pertama yang kedua tentang penulisan kitab suci kalau penulisan Al-Quran itu jelas ya dari Allah melalui Malaika Jibril sebagian besar kepada Baginda Nabi dan dihafalkan oleh Baginda Nabi dan oleh para sahabatnya mengenai penulisan itu urusan belakang yang penting itu sudah didiktikan dihafalkan oleh Baginda Nabi dihafalkan oleh sahabat-sahabat dan ditulis gitu loh nah penulisan semacam ini tidak pernah terbukti dan terjadi terhadap penulis empat Biblika Nuni itu yang ketiga yang keempat ya dimana apa informasi Bibl atau Torah yang asli nah kita ketahui bahwa waktu itu yang umum yang fenomenal yang mayoritas adalah kitab suci itu banyak terjadi dengan bahasa oral bahasa apa pembicaraan secara turun-temurun bahasa tulis itu dalam kurun waktu kebelakangan oleh karena itu ya berdasarkan Al-Quran ayat dan hadis soheh bahwa segala sesuatu yang sesuai dengan ayat Quran ayat kitab suci yang terakhir ya itulah adalah kebenaran baik itu baik dari Bibl maupun dari Torah yang tidak sesuai ya itu bukan kebenaran gitu loh karena apa karena fungsi kitab terakhir yang berasal dari Tuhan yang sama itu sebentar membenarkan kitab-kitab suci sebelumnya setelah mengkoreksinya itulah yang namanya Muhayminan Aleh Aminan Aleh Rokiban Aleh Hafiudan Aleh Hakiman Aleh menurut siapa? menurut Al-Alusi menurut Ibn Kathir menurut Al-Antulusi menurut Samah Syari itu yang saya pahami dan saya baca ya demikian Abang Luga oke kan kita kan sekarang ingin membahas tentang Yesus dengerin ya kita ingin membahas tentang Yesus Yesus pernah hidup di bumi kalau Yesus pernah hidup di bumi jangan kita tanya kepada Tuhan lagi nanti Tuhan dari syurga eh lontong dia kan sudah hidup di bumi lu ngapain nanya gua lagi ngapain lu minta wahyu lu tanya dong saksi matanya kata Tuhan dari syurga sebentar dulu ya Allah kami ini pengen minta informasi langsung dari kamu iya 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 gua jawab gua jawab baginda Rasul meninggal namanya juga manusia kan meninggal nah sekarang gua nanya lu nih Tuhan Yesus saya nggak lagi bahas itu Valen Valen saya lagi nggak bahas itu sebentar dulu Valen saya lagi nggak bahas kematianmu sebentar dulu sebentar ya nabi gua iya saya lagi nggak bahas kematiannya saya lagi ngak bahas Muhammad bentar sebentar ya biar jangan lupa nanti gua takut gua lupa nanti jadi gini kan kata Tuhan dari syurga Yesus ini kan sudah hidup selama 33 tahun iya Yesus kau Allah lalu kata Tuhan iya 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 kata Allah di syurga ngapain lagi lu minta-minta nanya sama gua kan lu bisa tanya tetangganya gemel kata Tuhan dari syurga lu bisa tanya temannya pertanyaannya kalau Yesus hidup di zaman Yesus lu itu tanya siapa itu dari tetangganya dari temannya dari ibunya jangan lu tanya ke gua lagi kata Tuhan masa gua lu minta uang dari gua lagi bentar dulu maksud gua itu gini gua udah paham gua udah paham maksud lu lu mau bandingin Yesus dengan baginda Rasulullah kan gitu sementara ada iman bukan itu yang lu bahas ya apa yang lu bahas gua nggak bahas itu itu beda tema itu beda tema lu tadi nanya penulisan kita itu udah lewat hari itu udah jam yang lalu gimana sih bukan ini anak udah beda tema ini udah ganti tema makanya udah ganti sebentar orang udah ganti tema kok gimana sih lah iya Yesus kau kan Allah baginda Rasulullah kan manusia bedalah Allah sama manusia mau kok sama ini bedalah lebih canggih Yesus lah bukan itu temanya Valen temanya bukan itu temanya ini temanya penulisan kitab putih oh kitab suci emang kitab temanya penulisan kitab suci bukan bahas ketuhanannya iya 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 gua nanya lu lu nah makanya denger dulu iya lu kan protesta nah gini kata bapak ditonang begini gua nanya lu dulu denger dulu nah gini 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 gua nanya dulu lu lu protestan kan GBI kan protestan oke lu ngomong dulu deh lu kan protestan ceritanya nih sini lu mau bahas kanonik kan gitu ceritanya lu gak lu denger dulu gua ngomong baru lu bantah lu mau bahas kanonik penulisan kitab suci gimana sih coba iya setelah selesai gua menjelaskan baru lu ngomong ngomongnya ganti-gantian gimana lu mau bisa punya kitab kitab suci itu udah diem ya kitab suci ini gini gini kitab suci yang kau pegang ini yang kau pegang tuh iya maksud gua ngomongnya itu ganti-gantian Valen yaudah kau jawab aja dari mana kau dapet itu kitab suci ini anak-anak dibilang ngomongnya ganti-gantian gimana sih nah iya lu jawab aja dari mana ku dapet itu kitab suci PLPB dapet dari mana kok dapet dari mana kok PLPB iya udah lu diambungnya gua lagi ngomong sama Romli sebentar nanti kok ada waktunya nanti gua lagi ngomong sama Romli diambung ini diambung tukup juga di palanya ntar gua gak kasih lu minyak urapan dibilang lu diam dulu iya lu diam dulu ini gua gak jelasin lu diam iya lanjut maaf 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 gak boleh jelas sama Nabi maaf 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 iya ya makanya gua lagi ngomong lu diam dulu Jangan bikin gue emosi Jadi gini kan Kan gue udah bilang Yesus ini kan pernah hidup selama 33 setengah tahun Artinya sudah berinteraksi dengan banyak orang Ini gak butuh wahyu lagi Kalau lo minta wahyu Tuhan ngegetok pala lo lo Tuhan kesel lo Kata Tuhan anjing Gue udah gue turun dia selama 33 setengah tahun Minta wahyu lagi lo ngapain lo minta wahyu sama gue Gembel kata Tuhan Kalau sudah hidup 33 setengah tahun Tinggal lo tanya saksi matanya Jangan tanya Tuhan lagi Itu namanya lo tolong Karena orangnya udah ada di depan mata Jangan minta wahyu lagi Gila Kau gak lo Kalau kejadiannya sudah di depan mata Lo jangan tanya lagi Tuhan ke langit Marah kata Tuhan Gue kan sudah ngirim dia Ngapain lo nanya gue lagi Lo tinggal tanya manusianya Orangnya kan ada di bumi Gembel kata Tuhan dari langit Ngapain lo minta wahyu dari gue Enggak kok ke surga temui siapa Yesus itu Yesus itu kan pernah hidup Muka bumi Kok ke surga ketemu siapa Gak iya itu Gak iya kok ke surga ketemu siapa Gak iya itu Gila kata Tuhan Udah orangnya di mata lo Pak Nanya gue lagi lama-lama Lo gue percayain Kalau lo kata Tuhan Lu kalau ingin tahu tentang Yesus Lu jangan tanya Tuhan lagi Lalu wahyu Lu tanya langsung temen-temannya Jangan tanya gue lagi Tolong Lu kan nabi nih Ceritanya lu nabi Kan Yesus itu kan Oknum kedua dari Trinitas Kata Bang Loga Kalau gak ada Yesus Bapak gelap-gelapan kan gitu ceritanya nih Nah Lu ke surga Lu kok udah gimana Jangan keluar Jangan keluar Enak kok Panjir yang berhiburan pada kami Jangan keluar Jangan keluar Lanjut Ini Oke gini-gini ya Pak Romli ya Saya ulang lagi Pak Romli ya Biar enak diomongannya Jadi kan gini Lanjut Lanjut Bapak di surga ngomong gini Gembel yang ada di muka bumi Allah Ini Yesus itu kan sudah hidup Selama tiga setahun Iya Kenapa lu masih tanya Gembel kata Bapak dari surga Lu tinggal tanya orangnya Lu tanya tangganya Jangan lu nanya gue lagi Jangan bikin gue kerja dua kali Kata Bapak di surga Tapi kan Bapak Kami kan mau nanya Kelu langsung Orangnya aja kan di depan muncung lu Kata Bapak Orangnya di depan mata Lu ngapain lu tanya gue lagi Akhirnya Bapak di surga Dilepin lu ke lautan api Orangnya kan Dengar lu tanya temennya Lu malah naik ke langit lagi Pakai nanya-nanya Datang Bapak di surga Ini anak ngapain lagi naik ke langit Lagi nanya-nanya gue Orangnya udah di surga Tinggal lu tanya Apa di surga ngomong Lu kembang juga Jadi saksinya Apa di tanya Apa di jawab Ketiga Kita sapa dulu nih Sapa dulu Pernyataan panjenengan itu Tidak pernah menjawab Pertanyaan saya Tetapi Dengan diksi Dan apa Intonasi bahasa panjenengan Itu membuat panjenengan berpahalan Kita senang kok Apapun alasan Kamu tanya Temannya Yesus Kamu jangan tanya Allah Kamu tahu Ingin tahu tentang Yesus Kamu tanya temannya Yesus Jangan tanya Allah lagi Allah nanya Gembel udah mesti datang Pakai lo nanya gue lagi Iya Ini orangnya Ngapain lagi Nanya-ngapain Kan orangnya udah di bawah Lo nanya langit Menjawab gak nyambung Iya Intrupsi 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 Bapak Jangan lo naik ke langit Nanya lagi Bang Luga Intrupsi Intrupsi bang Ini nih ada yang mau nanya nih Bunda siapa nih Mau nanya nih Bunda imu Bunda imu Iya Ya Halo Nabi Luga Kurang keras suaranya Bunda Halo halo Iya ya Salam Halo teman-teman muslim Nabi Luga didukung Dia kan nakunya Nabi nya Oten Nabi nya Kristen Ngapain kita Pusing Biarin aja Cukup Oten aja yang pusing Kita dukung aja Ya kan Nabi Luga ya Nabi nya Oten kan Kita dukung loh Muslim dukung Iya Bang Saya bakal ngedukung Bunda Tapi kalau Enggak Ibu Ini Saya bakal ngedukung Tapi kalau ngerendahin Nabi Muhammad Masalahnya gitu Betul itu Bapak sudah ngutus Yesus Capek-capek ke bumi Oke udah ya Udah ya saya bicara ya Jadi gini ya Bapak kan sudah menyuruh Yesus ke bumi Kalau ingin tahu tentang Yesus Tanyalah orang-orang yang di sekeliling Yesus Karena dia hidup selama 33,5 tahun lama loh Lalu kalau dia sudah hidup selama 33,5 tahun Kita cari informasi dari tetangganya Dari temannya Dari murid-muridnya Ini malah ada yang ngaco Ini malah naik ke langit Nanya-nanya Tuhan lagi Kata Tuhan lo ngapain lo naik ke langit Gue kan sudah Tanya sama dia Dia hantanya sama gue lagi Tanya Tuhan Jangan sampai Kalau lo digetok Udah tahu Yesus turun bumi Ya tinggal lo tanya orangnya Jangan lo nanya Saya mau nanya Allah Saya mau nanya Allah Kata Allah ini anak gila Yaudah gue suruh turun ke bawah Pakai nanya gue Jadi kalau orangnya udah di bumi Tanya tetangganya Jangan tanya lagi ke Allah Jembol Bang Luga Ucok Ucok Ucoknya Bang Luga Gue gak ada mulai tadi Ucok Bang Luga Bang Luga dengerin ini Gue kan tahu Yesus itu ala Ala yang sejati kan Yesus itu Di surga Eh Bang Luga Nanya serius kan Bang Luga juga Nabi juga Nah di sana Nah Yesus yang adalah Ala itu Di surga kawin gak Kawin gak Nah ini Yesus yang Yang di surga Kawin gak Itu Ada kan tulisan tuh Di PB tuh Perjamuan kawin Anak domba Macam mana kok Yesus kan kawin Oh iya Iya Kawin kawin Nah gitu dong Kita dukung aja dia Betul bu Betul Ibu harus dukung saya Kalau ibu gak mendukung saya Saya lempar ibu ke lautan api Saya campakkan ibu ke dalam lautan api Kalau gak dukung juga Ya saya dukung Ucok Kenapa ucoknya Awas lo bu ya Kalau tak kasih ucok Kalau ibu gak mendukung luga Saya ikat kamu Gak perlu Harus muslim dukung aja Kan nabinya otan Betul Betul Daripada Daripada gak aman ya bu ya Daripada kenang gulung Ya dukung aja Betul Iya bener Pokoknya muslim dukung loh Nabi luga kan Nabi otan yang kedua Enam Loh Woi keren Bagaimana kami mau mendukung Mungkin kamu tidak meyakini Ada nabi Setelah baginda nabi kok bunda Bukan Kita kan muslim Itu kan ajaran kamu Itu kan ajaran Tuhan Gak usah kita berhentang Jangan Beda lah Biar di mata Ucok Ucok Jangan main dalam Woi Karena gak ada ucok Karena bermain dalam Woi Akhirnya jadi error Ucok Mana ucoknya Bunda Imo Ngomongnya udah ya Jangan Bukan Bunda Imo Ibu ngomong Ibu diang dulu Ini Romli Mau saya hajar Romli mau saya gulung dulu Tolong Ucok Ada ucoknya Gus Romli mau saya banting-banting Iya Iya Oke lanjut Gus Romli Lanjut Lanjut kemana Ucok Lanjut kemana Ucok Mana ucoknya Jadi parol Coba bilang Ucok Ucok Dengar suara saya kan Bagus Bagus Ya Jadi gini Itu kan hidup Selama 33 tahun Itu terlalu lama Kalau kita minta informasi Terlalu banyak informasi Yang bisa korek Nah makanya Kalau Bapak sudah Dengan berbaik hati Mengirimi Yesus ke umi Ambil kesempatan ini Baik-baik Jangan lu nanya-nanya lagi Ke Bapak lagi Kata Bapak Ini anak udah gila ya Udah Sempatnya aja Nanya ke gua Gua tuh kerjaan gua banyak Gak cuma ngurusin Untuk lu Kata Bapak dari sorga Lu tanya sama dia Tanya sama temennya Ini nanya sama gua lagi Jangan buat Bapak di sorga Kesel loh Ucok Mana ucoknya Bang Duga Semua yang dikatakan Bang Duga Itu kan dari dalil Dari dalil Bibel yang Panjenengan Ya gini Ya karena dalil itu Sekali lagi Secara paradigma ilmu Pengetahuan dan Logika Tidak pernah berasal Dari baginda Yesus Ya Ya sudah Artinya Dalil itu Tidak nyambung Yang saya bilang Apapun itu Terberi tanya rata Yang pasti Sejua Yesus itu Bunda imu Sebentar bunda Jangan ibu naik Ngerecokin ya Tolong ya Diam dulu ya Saya lagi dialog Sama Pak Romli Mbak Ibu Diam dulu Tolong jangan Ngerecokin disini ya Diam aja dulu Tapi yang disebut Ucoknya Bang Duga Pak Romli Ya 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 Sekarang aja Sama Pak Romli Jangan pakai dalil Pak Ustadz Jangan pakai dalil Ya ya Kalau bunda itu uci Uci Kalau Bang Duga uco Oh saya sadar Pak Makanya kita dukung aja Dia kan Nabi Osen Uci Gimana uco Oke jalan dulu lah Udahlah Udahlah Kita muslim Jangan Gak perlu kita Gak perlu kita Kita muslim Gak perlu kepanasan Iya bunda imu Saya lagi dehat tohat Sama Pak Romli Diam dulu Iya ya ya Oke ya Dengar suara saya Pak Romli Gini Pak Romli ya Yesus itu kan hidup Selama 30 Ya Yesus itu kan hidup Selama 33 setengah tahun Nah Jadi terlalu panjang itu Yesus hidup di bumi Jadi untuk meminta keterangan Itu terlalu mudah Karena dia sudah hidup Selama 33 setengah tahun Yesus itu bukan Maksudnya